Setelah berkali-kali gagal melakukan evakuasi, akhirnya tim gabungan berhasil mengevakuasi melalui jalur udara terhadap 6 dari rombongan Kapolda Jambi yang menjadi korban kecelakaan helikopter. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek! Terima kasih. Termasuk Kapolda Jambi Irjen Polarus di Hartono. Kombes Mulia juga mengatakan ada pun 6 korban yang berhasil dievakuasi adalah Kapolda Jambi Irjen Polarus di Hartono, Pilot AKP Ali Nurdin S. Harahab, CEO Pilot AKP Amos Predi V. Sitompul, Adici Kapolda Jambi, Terpol Ayarut Polda Jambi Kombes Pol Mikhail Mumbunan, dan Ditreskrimom Polda Jambi Kombes Andri Anantayu Distira. Ada pun ajudan Kapolda Bribtu Aditya Muhardi bersama dengan CEO Pilot AKP Amos Predi D. Sitompul, langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Tak hanya itu, Kombes Mulia juga mengatakan, atas petunjuk dan arahan langsung dari Kapolda Jambi, Kapolda meminta agar mengutamakan pengipakkuasian 5 anggota dan rombongan terlebih dahulu daripada dirinya. Sedangkan untuk Kapolda Jambi Irjen Polarus di Hartono, Pilot AKP Ali Nurdin S. Harahab, Dirpol Ayarut Polda Jambi Kombes Pol Mikhail Mumbunan, dan Ditreskrimom Polda Jambi dan Kombes Andri Anantayu Distira akan segera menyusul ke Jambi menggunakan helikopter. Namun untuk Kapolda Jambi sendiri terpaksa harus melakukan penstabilan kondisi terlebih dahulu di rumah sakit merangin sebelum diberangkatkan ke Jambi. Kombes Mulia juga menuturkan untuk pengapkuasian 2 anggota lainnya, yakni Kors Kripin Polda Jambi Kompol Ayani, dan mekanik Aibda Susilo akan disahakan hari ini juga. Ya, rekan-rekan media sekalian, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tadi pada pukul 16.78 menit, Bapak Kapolda Jambi, Kripgen Khorus di Hartono, telah berhasil dievakuasi oleh helikopter Super Puma. Dan sekarang, untuk stabilisasi kondisi beliau, akan dibawa dulu ke rangin. Apabila sudah stabil, langsung diterbangkan ke Jambi, ke Rumah Sakit Kaya Tara. Di lokasi masih tersisa 2 orang, yaitu Kors Kripim, Kompol Ayani, dan mekanik Aibda Susilo. Ya, apabila teman-teman, mohon doanya, nanti kita apabila lagi, dan sekarang sedang proses. Bazil, Jaktipi Malaporka Jaktipi Malaporka